Terima kasih telah menonton Terlarang itu setiap kegiatan Ini masih didalami Apakah memang ada keterkaitan mereka semuanya Ini semuanya masih kita lakukan pendalaman Saya ingin langsung ke KSP Ada tenaga ahli KSP Pak Rumadi Yang bergabung di lewat virtual, lewat Zoom Pak Rumadi tadi Anda mendengarkan perbincangan hangat Di segmen sebelumnya Apa tanggapan Anda Pak Rumadi Soal tadi, soal mempertanyakan Apa kira-kira motif besarnya Kenapa ini diungkap ke publik Kemudian tadi Bang Munarwan berkali-kali mengatakan Ini ada narasi tertentu yang sengaja Diciptakan, rekayasa dan sebagainya Bagaimana pemerintah melihat ini Kalau soal dugaan-dugaan Orang berimajinasi Orang menghubungkan Satu fakta dengan fakta yang lain Itu silakan saja Hal yang biasa di dalam proses seperti ini Tetapi yang kami pastikan adalah Semua ini berada dalam kerangka hukum yang jelas Transparan Kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang perlu dikritisi Saya kira masyarakat juga bisa Mengkritisi proses ini semua Jadi secara umum apa yang dilakukan oleh aparat keamanan Saya kira mencoba untuk setransparan mungkin Dari apapun yang ditemukan di lapangan Kemudian disampaikan Kalau misalnya ada analisis-analisis Seperti yang dilakukan oleh Bang Munarman tadi Yang seolah-olah ini adalah rekayasa segala macam Itu hanya Bang Munarman lah Saya hanya ingin memastikan bahwa Semua proses yang dilakukan oleh aparat kepolisian Harus dilakukan secara transparan Dan kalau misalnya ada proses-proses yang Menurut kawan-kawan ada kesalahan Ada kejanggalan Saya kira semuanya bisa dikritik Tapi juga memang melihat wajar Ketika dipertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang muncul itu Kemudian memicu spekulasi yang Bahkan spekulasi liar di mana-mana Itu sesuatu yang memang seharusnya sudah diantisipasi Atau malah justru diharapkan terjadi Seharusnya spekulasi-spekulasi itu tidak perlu terjadi ya Kalau kita bekerja mengikuti fakta-fakta yang didapatkan Jadi memang kadang-kadang Meskipun ada fakta-fakta Tapi kalau orang memang sukanya berspekulasi Ya memang apapun juga akan dispekulasikan begitu Jadi menurut saya sih Memang ada sebagian kalangan yang memang Suka menspekulasikan berbagai macam hal Apapun itu dianggap sifatnya spekulatif Tetapi saya hanya ingin memastikan bahwa Apapun proses yang terjadi di dalam penegakan hukum Termasuk penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Apa kepolisian itu dilakukan dengan transparan Itu saja sebenarnya Yang juga sempat ramai diperbincangkan adalah Peristiwa pembayatan Yang pengakuan itu disampaikan lagi-lagi lewat video yang beredar Dan tersebutlah nama Anda Bangun Arman Di video yang kita lihat dulu cuplikannya berikut ini Terus Saya ditangkap oleh pihak kepolisian Sebab pada tahun 2015 Saya pernah mengikuti bayat di Pondok Sudiang Yang dihadiri oleh Ustaz Basri, pemimpin acara Ustaz Fauzan, penerbit buku Dan Ustaz Munarman Ketepanglima DPP FPI yang memakil FPI Dan Ustaz Bustar yang sebagai moderator Saat berbayat dihadiri oleh Munarman Selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu Ustaz Fauzan dan Ustaz Basri yang memimpin bayat pada saat itu Dan setelah bayat Saya pernah mengikuti taklim rutin FPI Di Jalan Sungi Limboto Sebanyak tiga kali Ada Munarman tadi ya Bang Munarman ini sempat ramai nih Jadi perbincangan publik Sangat ramai Anda sendiri hanya sebatas ramai Atau pernah diklarifikasi, dipanggil polisi, ditanyai keterangan? Jadi begini ya Pertama-tama saya tadi mau menjawab dulu Pak Boy Dan Mas Ridwan ya Soal aspirasi disebut tadi terorisme politik Dan Pak Boy tadi menyatakan ada dorongan-dorongan Dalam konteks ini sepertinya ada motif politik itu ya intinya Saya kira begini ya Pertama-tama ya Saya mau tegaskan dulu nih FPI itu menyalurkan aspirasi politiknya jelas Lewat mekanisme-mekanisme yang diatur lewat undang-undang di negeri ini Misalnya aspirasi politik Kalau seandainya FPI itu gemar melakukan tindakan terorisme politik Maka 212 tahun 2016 tidak akan terjadi Di situ Pak Boy hadir Di panggung 212 itu Pak Boy hadir Pak Idam Aziz hadir, Presiden hadir, Wakil Presiden hadir Itu aspirasi politik FPI Fair, terbuka, disaksikan banyak orang Untuk apa melakukan terorisme politik Artinya FPI tidak menggunakan cara teror Untuk menyalurkan aspirasi politiknya Itu satu, clear secara organisasi Karena sudah kita buktikan berkali-kali Itu satu Nah yang kedua soal ini Soal ini berkali Boleh ditanggapi dulu? Nanti dulu dong Boleh ditanggapi supaya nyambung? Nanti sekalian aja Sekalian aja Sedikit dulu Supaya nyambung Bagaimana? Tadi kan tidak menyampaikan bahwa FPI yang melakukan terorisme politik Tetapi orang-orang yang ditangkap di condet itu Yang melakukan terorisme politik Clear ya? Jadi bukan FPI-nya Pak? Clear ya? Orang-orangnya ya? FPI-nya kan tidak ada Artinya orang-orang Yang itu orang-orang itu sudah diberhentikan Ya itu versi agak kan? Bukan-bukan versi Karena ada bukti ya? Ya surat tadi Ada surat pemerhatian Faktual kita Artinya clear itu bukan bagian dari FPI Ketika dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu Nah sekarang soal Makassar Berkali-kali saya sudah sampaikan Sebetulnya waktu di Makassar itu Kalau mau jujur Secara intelijen Saya pikir pasti adalah intel di situ Pasti dia mendengar apa Ucapan saya Saya mau katakan Di Makassar itu ada dua peristiwa Saya diundang oleh pengurus FPI Makassar Dalam acara seminar di kota Makassar Di sekretariat FPI Bukan yang acara yang tadi Di situ tidak ada bayat Ketika saya hadir di situ Karena materi saya menarik Menceritakan tentang Geostrategi Geopolitik global Bagaimana Amerika Dengan dokumen run corporation Melakukan counter terorism Berdasarkan dua dokumen Yaitu A treat persistent Dan kemudian in their own world Yang kira-kira ancaman yang terus menerus Dan dokumen yang kedua itu Kita gunakan kata-kata mereka Untuk melawan mereka Ini materi yang Anda sampaikan? Itu yang materi yang saya sampaikan Oke Salah satunya di situ Counter terorism itu Salah satu dengan cara Buat website palsu Yang seolah-olah website ini Mewakili kelompok-kelompok garis keras Supaya bisa menarik anak-anak muda ini Tapi kemudian kita hancurkan Dan bila perlu ini website Untuk menghantam lawan kelompok yang lain Mengkafir-kafirkan kelompok lain Saya ingatkan di Makassar Di FPI Makassar Hati-hati jangan terjebak Dengan website-website garis keras Karena ini buatan intelijen Saya baca dokumen Bukan ngarang-ngarang Saya baca dokumen Bukan ngarang-ngarang Sekali lagi ya Anda ketika datang Tidak tahu akan ada agenda pembayaran Saya tidak tahu Karena saya yang diundang di kota Makassar Karena apa Apa namanya materi saya begitu Saya ditawar karena tiket saya besoknya baru pulang Dan itu pun siang Mereka menawarkan Besok masih ada lagi katanya Ikutlah saya disitu Saya kira itu sama Tidak tahunya ada itu Saya tidak tahu Bagaimana orang tidak tahu Anda menyampaikan ini ke klarifikasi ke polisi Atau sempat dipanggil tidak? Tadi pertanyaan saya Perbuatan saya diundang itu Apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu Pertanyaan saya apakah sempat ada yang memanggil? Pertanyaan saya apakah itu kejahatan? Saya bertanya Anda Pertanyaan saya tanya-tanya Makanya Apakah itu kejahatan? Menceritakan dalam seminar Tentang strategi kontr terorisme Jangan sampai orang terjebak Itu apakah kejahatan? Bang Munarman Saya bukan polisi Makanya saya jawab Saya mengundang Anda Bertanya pengalaman Anda Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu Makanya saya jawab Makanya saya jawab Apakah itu kejahatan? Pernah atau tidak? Karena itu bukan kejahatan Anda tidak mau menjawab Karena itu bukan kejahatan Anda menjawab pertanyaan simpel Pernah atau tidak ada Berarti memang belum pernah dipanggil? Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak? Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu dipanggil tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Bagaimana? Itu peristiwa pidana Apakah perlu dipanggil? Yang dipanggil oleh polisi Perlu dipanggil untuk mengklarifikasi tidak Pak? Perlu dipanggil untuk mengklarifikasi tidak Pak? Anda tidak boleh melakukan pertanyaan jebakan Itu berbahaya buat opini Pertanyaan jebakan? Pertanyaan saya simpel sekali Anda pernah dipanggil atau tidak? Ya itu pertanyaan jebakan Perlu dipanggil atau tidak? Nah itu pertanyaan jebakan juga itu Saya bertanyaannya ke narasumber saya yang ini Perlu tidak dipanggil? Ya ini jebakan itu Provokasi itu sama Kalau dalam bahasa lainnya itu Kalau kehadiran seperti itu Apa alasannya pemanggilan? Kan itu masalahnya Jadi memang kita dalam hal ini ya Kita harus meletakkan ini dulu Dalam situasinya apa Kalau bagi saya intelijen Ini indikasi Dan kalau indikasi Akan saya perbincangkan itu Dalam situasi tertutup Nah itu Jadi kehadiran itu hanya indikasi Dan saya tidak mungkin Saya bisa memutuskan Ini ada pelanggaran atau tidak Nanti itu akan kembali Jadi misalkan kehadiran itu Kehadiran itu kita akan lihat Oh dia hadir di sini Hanya indikasinya apa? Indikasi Dan itu Apa indikasinya? Nah kita Indikasi ya Kalau kita berbicara indikasi Indikasi bahwa FPI Ada hubungan dengan ISIS Atau dengan apa? Itu indikasi Dari indikasi itu Kita akan menyatakan warning Ini tidak boleh keluar Sifatnya rahasia Karena apa? Bisa benar Bisa tidak benar Oke Kalau tidak benar Bisa salah kembali ke kita Kalau benar syukur Nah ini akibatnya Kalau semua berita intelijen ini keluar Terjadilah kekacauan seperti ini Bagaimana Bang Ritman? Anda mau mengatakan sesuatu? Kalau saya mau membela Bang Munarman sebenarnya Kenapa saya bela Mas Munarman? Karena Ini sudah viral di Medsos loh Mbak Nana Di Medsos itu gila banget Akun anonim Itu bisa menggunakan Berbagai macam wajah Dan coba search aja di Twitter Munarman ISIS Munarman MPI ISIS Keluar semua tuh Norasinya bahwa Munarman adalah anggota ISIS Ikut bayat Nah untuk membersihkan nama baik Bang Munarman Polri jangan diem aja dong Lagi-lagi saya menggugat Kenapa Polri gak hadir? Polri mestinya melakukan klarifikasi Yang dilakukan Bang Munarman itu Melanggar hukum atau tidak? Kalau tidak Sampaikan ke publik Sehingga kemudian Bang Munarman Jangan jadi tasaran guli di Medsos Jadi menurut Anda justru klarifikasi itu Malah justru akan Menguntungkan posisi Bang Munarman Polri harus menjaga Nama baik semua warga negara dong Kalau kemudian kita lihat di media sosial Sekarang cek aja Nama Munarman FPI ISIS Klarifikasi malah justru akan menguntungkan Bang Munarman Anda sependapat Bang Munarman Klarifikasi malah justru akan menguntungkan Posisi Anda yang sudah Saya kira Mas Ridwan ini Sangat luar biasa pinter ya Cerdas dalam soal ini saya kira ya Dia membela saya Tetapi Menganjurkan saya itu berurusan dengan Urusan hukum yang tidak perlu sebetulnya Enggak Karena begini Harus dijelaskan Kita tahu lah Enggak Mbak Mas Munarman Harus dijelaskan Bahwa tindakan Mas Munarman itu Melanggar hukum atau tidak Yang berkewenangan itu siapa? Bukan kita kan? Bisa dong Bukan kita dong Itu peristiwa kan 2015 Ya saya setuju Bang Kemudian kan sudah dari situ kan Tidak ada perbuatan-perbuatan pidana Karena itu kan perbuatannya seminar Begitu loh Masa seminar dipanggil Ini kita kembali ke zaman Tapi kan itu sebenarnya juga melihat Misalnya kebutuhan Bang Nasir kita potong ya Maaf saya harus potong Karena kita harus break Tapi saya janji setelah pariwara Pertama yang akan saya Saya akan mintain tanggapan Bang Nasir Jamil Boleh diminum dulu kopinya Bang Tetap di Matarajwa Kami kembali sesaat lagi Terima kasih percepiti